Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan membahas trending topik lainnya yaitu terkait dengan petugas Damkar Depok. Kira-kira kenapa sih petugas Damkar Depok ini? Mungkin Anda sebagian sudah dengar ya akibat aksi yang dilakukan petugas Damkar terkait dengan video viral yang kemudian ini menyatakan ada berbagai kekurangan ya dari kantor tempat yang bekerja. Begitu ya, kekurangan alat-alat dan sebagainya. Jadi menyuarakan lewat video seperti itu, tapi videonya ini room tour dan juga dianggap sebagai video yang sangat komprehensif untuk dalam tanda kutip apa ya semacam memberikan alasan bahwa kantornya ini sudah harus mengganti sejumlah alat seperti itu ya. Nah ini kita lihat salah satu hal yang disuarakan oleh Sandi Butar-Butar namanya dalam tulisannya itu lebih baik dicap pengkhianat dinas dan kota daripada dicap pengkhianat negara. Oke. Kira-kira kenapa ya? Coba, runut masalahnya seperti apa dulu? Silahkan silahkan. Jadi adanya pemanggilan dan pembinaan terhadap Sandi, salah satu petugas Damkar dan penyelamatan kota Depok yang bertugas di kantor UPT Cimanggis. Ini dikarenakan dia membuat video berisi kritikan terhadap fasilitas dan rusaknya peralatan Damkar. Jadi banyak kritikan yang disampaikan oleh Bang Sandi ini ya. Bang Sandi bersama dengan ketiga rekan lainnya dipanggil oleh atasannya untuk dilakukan pembinaan terkait videonya yang viral. Meski mendapatkan surat pemanggilan namun dirinya tak gentar jadi justru meminta aparat negara hukum untuk meminta pemeriksaan digelar secara terbuka. Jadi apa sih yang disampaikan di dalam videonya? Ini dia videonya nih ya. Nah ini videonya kita lihat ya pemirsa. Jadi dalam video yang dibuatnya ia mengajak penonton untuk room tour. Ini dia memperlihatkan ada dua unit gergaji mesin yang kondisinya rusak. Jadi tidak bisa digunakan untuk membantu panggilan masyarakat untuk menebang pohon tumba. Karena banyak sekali ya tugas-tugas dari Damkar itu sendiri ya dari mulai membantu masyarakat yang kesulitan ya di berbagai lingkungan begitu ya. Bisa jadi membantu kucing, membantu juga untuk membasmi sarang tawon. Banyak yang menjadi tugas Damkar dan gergaji itu salah satu alat yang penting bagi mereka ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya Nayla di beberapa video di media sosial saya pernah lihat sih. Ini Damkar tuh sampai membantu kadang tuh ada anak kecil yang masuk ke kaleng kepalanya. Itu sampai mereka juga menggunakan gergaji untuk membuka kaleng itu. Betul, ada juga yang cincin, cincin yang sulit lepas dari jari jemari begitu ya. Karena mungkin sudah kegemukan ada seseorang dibantu oleh Damkar juga. Jadi banyak sekali tugas-tugasnya kalau kita ingatkan lagi kepada masyarakat. Mungkin ini salah satu curhatan dari Bang Sandi karena berbagai alatnya rusak. Selain gergaji mesin yang rusak, Sandi juga menunjukkan terdapat armada truk pemadam yang kondisi rem parkir atau rem tangan yang rusak. Nah ini kan sangat berbahaya ya kondisi mobil Damkar yang dimana itu dibutuhkan segera ketika terjadinya kebakaran tapi remnya malah rusak. Dan kita saksikan nih pemirsa bagaimana sih video dari Bang Sandi. Semua masyarakat yang rusak di kantor kemadam kebakaran Kota Dekok. Ya silahkan untuk warga masyarakat Kota Dekok, saya mohon maaf sekali setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon kumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi saya tokan rusak. Ya kami sudah bikin waktu jilas berbulan-bulan yang lalu tapi belum dibenahi. Jadi mohon maaf untuk warga Kota Dekok. Ya silahkan kembali untuk warga Kota Dekok apabila pemadam lagi ada di jalan ya. Tolong jangan di belakang dan jangan di tempat. Karena rem tangannya dobol, dobol ini rem tangannya dobol, dobol. Berarti rem tangannya tidak berfungsi Bapak? Ya tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-opator di UPT lainnya ya. Ini sebagian tidak berfungsi rem tangannya. Jadi kalau operator nantar itu atau supir pemadam itu, kalau ditanjakan segini saja, rasanya tidak diduk, pengen copot, mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau tidak untuk laporan, kami sudah melapor kemarin ya. Sama seperti kemarin colar, ya Bapak, diramaikan dulu, taruh dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak-Bapak. Jangan berdampak. Kira-kira sudah berapa kali mohon maaf itu tadi disebutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadi sudah melaporkan lewat videonya. Semoga ini bisa semacam kritikan ini, bisa menjadi evolusi bersama lah tentunya yang kita harapkan. Kan bahaya ya kalau sampai tadi mobilnya remnya nggak bisa, yang ada di belakangnya kan sangat terdampak nantinya. Bahkan Sadi juga tadi bilang ya, jangan ada di belakang mobil damkar soalnya remnya blong. Waduh, itu juga berarti sudah membahayakan pengendara lainnya. Betul. Nah, Sadi ini juga mengklaim bahwa kantor tempatnya sudah pernah membuat nota dinas dan melaporkan kerusakan yang sebagaimana ditujukan dalam video ini. Namun, menurutnya hal itu belum mendapatkan respon dari pihak terkait. Jadi karena nggak direspon-respon, jadi harus bikin viral ini. Ya, pemirsa setelah videonya viral, seorang YouTuber ini memberikan bantuan dua buah gergaji mesin agar dapat digunakan ketika mendapat panggilan dari masyarakat. Dan terkait keluhan anggotanya soal peralatan yang rusak, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Adnan Mahyudin, menyebut kendaraan mobil pemadam yang lagi rusak memang memerlukan waktu dalam pengajuan perbaikannya dan juga untuk pengajuan suku cadang yang masih dicari. Dan kita saksikan bagaimana pernyataan dari Kepala Dinas Damkat dan Penyelamatan Kota Depok berikut ini. Kepala Dinas Damkat dan Penyelamatan Kota Depok berikut ini. Kepala Dinas Damkat dan Penyelamatan Kota Depok berikut ini. Nah, anggaran tahun ini, anggaran penyelamatan itu adalah sebanyak 700 juta untuk 21 kendaraan, eh 29 kendaraan. Silahkan Bapak-Bapak bisa, ini berarti kalau diakumulasikan bahwa satu kendaraan itu adalah sebanyak 22 jutaan, eh. Itu dia tadi, jadi sudah dikonfirmasi ya bahwa yang rusak itu juga dilakukan perbaikan secara berkala sebetulnya dan tidak hanya satu unit ya mobil damkar yang rusak, terdapat armada lainnya yang bisa digunakan. Ya tentunya apapun yang disampaikan, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi seperti itu ya. Maksudnya Bang Sadi mungkin baik, tapi bagaimana dengan tanggapan warganet? Kita akan lihat ya bagaimana sih tanggapan dari warganet, kita akan lihat dari Instagram. Yang pertama dari Abdullah Zakaria. Waduh, kenapa pelayanan masyarakat yang berkelas dan sangat mengayomi masyarakat seperti damkar malah operasional yang gak disegerakan? Fix, kalau beliau dipecat, pejabatnya bermasalah. Oh, oke. Jadi seharusnya tidak sampai dipecat ya Bang Sadi ini. Kita lihat lagi dari Ad Spiral di Harahap. Tampan dan peberani, justru ini salfok atau salfokus kayaknya ya. Dan selanjutnya dari Ayah Jiat, tetap kawal abang ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan. Oke, kita lihat lagi dari Jakapakar, kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk pelayanan rakyat banyak yang tidak layak dan tidak dirawat. Seperti truk sampah, ambulan, puskesmas, dan juga damkar. Ternyata masyarakat juga memperhatikan ya di beberapa dinas lain juga ada hal yang sama nih terjadi seperti di damkar di Cimanggis ya. Dan kemudian dari Idai, dengar abang damkarnya malah kena sanksi ya karena bikin warganet tahu kondisi alat damkar banyak pada rusak. Oke, jadi ya semua warganet pada tahun ini terutama terjadi di Depok ya. Nggak tahu deh kalau dinas pengadam kebaikan lain apakah alat-alatnya masih semuanya optimal, prima untuk bisa digunakan. Nanti kita akan tunggu pembahasan dan juga perkembangan lebih lanjutnya seperti apa. Siapa tahu habis ini Bang Sandi bikin video lain yang menyatakan bahwa wah ini kegembiraan ya saya karena sudah disambut baik hasil video viral saya sebelumnya ya. Alat-alatnya semuanya sudah siap untuk digunakan kepada memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.